Bapak lagi di pagi-pagi, pasti. Mbak Nova. Mau tahu dong Mbak Nova, ini kan sekarang mandala lagi ditahan. Berapa hari sekali Mbak Nova ke sana? Senin sama Jumat, aku tiap hari datang. Tiap hari datang? Aku gak kuat gak ketemu di lama kan. Bawain makanan gitu. Dia gak pernah minta makan, jadi dia cerita. Gimana sih ya nasi penjara? Nasi penjara emang seperti nasi penjara. Kering, lauk cuma daging segini, ikan segini. Cuma dia gak bermasalah karena dia biasa eat the coffee masjid. Dia gak pernah minta dibawain makanan. Mintanya apa? Minta dibawain Al-Quran. Oh iya kan mandala tuh belakangan kayaknya religius banget kan. Saya suka ngeliat tuh postingan-postingan Instagramnya. Dia puasa daudannya dia 2.13. Aku saksi diri setiap malam, aku tahu kan aku tidur sampai dia. Jadi jam 3 malam dia tahajud sampai lanjut subuh. Setiap hari. Setiap hari. Walaupun dia pulang syuting jam 1, pulang jam 12 tetap soal. Tetap lanjut, setiap pagi. Oke kita lihat artikel dulu kali ya. Check it out. Mandala Soji di penjara. Satu sel 15 orang. Dan akrab dengan kecoa. Oke. Dia mengeluh tidak dengan kondisi penjara? Enggak, dia enggak ngeluh deh cuma cerita sama aku. Aku tanya, ya gimana penjara? Ya begini bunda udah biasa. Kan aku biasa di tikaf di masjid, udah biasa ngadepin begini. Kayak gimana kamar mandinya? Kamar mandinya banyak kecoa. Aku mana, aku sikat kamar mandinya. Dia bilang gitu. Aku sikat, kecoanya aku siram. Yang datang ke labang. Kelabang? Kamu mikir dong, kan kamar mandinya dalam. Terus kalau kamu tidur ke labang datang gimana? Allah yang jagain. Allah yang jagain. Dia cuma bilang gitu. Kan kalau namanya takdir Allah, ya takdir Allah. Dia tuh tau banget. Dia cuma menjalanin takdir Allah saat ini. Dia percaya Allah tuh maha baik. Dia selalu yakin Allah maha baik. Oke. Tabah dan sabar banget ya Mandala ya. Berapa lama sih ditanya, mbak? Tiga bulan. Tapi kalau buat aku udah tinggal seminggu aja udah kayak setahun. Sekarang ini sudah berapa lama menjalani masa tahanan? Seminggu lebih, lama dua minggu. Oh baru aja seminggu. Baru buat dia. Dia mungkin kuat. Tapi kan buat istrinya gak pernah ditinggalin. Beda cerita mbak. Apalagi anak-anak. Bapaknya gak ada kan nyariin semua. Bu Elsa. Kalau Mandala ini, dia cerita gak bahwa. Dia pengen meminta kayak penangguhan, penahanan kah? Atau mungkin perbanding, mengajukan banding kah? Ya. Perlu saya jelaskan. Kasus ini bukanlah suatu tindak pidana kriminal yang biasa kita lihat. Misalnya pencurian, penipuan, penggelapan atau yang khusus adalah korupsi. Ini bukan, jadi bukan sebagai kriminal ya. Tetapi ini ada suatu pelanggaran, pelanggaran dalam pemilu. Sehingga aturan mainnya aja. Cuman ada ancaman pidananya. Menurut gue Elsa ini pasalnya pasal karet atau bukan? Sebetulnya, kalau bukan soal pasal karet, ini kan sebetulnya jangan sampai ada mana politik. Tetapi, saya melihat perbandingan. Orang-orang yang memberikan sembako, dia gak di... Apapain. Ya hukumnya cuma percobaan. Karena memang ini cuma sebagai pencegahan. Jangan sampai orang menangnya tidak fair. Jadi bayar-bayar. Kalau boleh tahu, ini kalau kasus-kasus seperti ini. Kan banyak banget tuh kalau kita lihat ada caleg-caleg memberikan apa. Nah kalau kasus mandala ini, ini pertama kali gak sih? Kasus seperti ini dianggap memainkan money for politik, terus di penjara. Padahal sebetulnya gak pernah. Ini kasus pertama gak? Atau udah pernah ada yang begini? Kalau soal money politik, banyak. Tapi kebanyakan ya kasih sembako, kasih umroh, menjadikan... Dan gak sampai di penjara. Gak di penjara. Tapi gak ada yang masuk. Kalau ini langsung di penjara, terus namanya langsung dicoret dari pencaleg kan? Kalau masalah pencoret kan masih dengar isu ya. Tapi hari ini kita udah minta klarifikasi kepada KPU, apakah benar berita itu. Tetapi kalau sampai ada pencoretan jelas itu tidak benar. Tidak fair juga ya. Karena korupsi aja terpidana dia masih boleh. Dan juga putusan dari pengadilan juga tidak ada pencabutan hak politik dia. Nah Nova, mau ngomong apa sama Mandala? Nanti kan dia juga masih akan lihat. Dia gak pernah nanti kan gak ada TV di sana. Dia akan ada di Youtube. Dia pasti akan lihat. Akan lihat nanti setelah dia keluar dari penjara, istrinya menyampaikan sesuatu kepada dia. Apa? Kalau aku sih cuma mau minta maaf. Jadi istrinya mungkin kurang baik selama ini ya. Kalau kayak gini aku baru berasa, ya Allah aku selama ini kurang benar-benar ngurus suamiku. Aku dulu gak pernah nyetrikain baju-baju suamiku. Dia sahur aku cuma siapin roti, roti selai. Kalau kayak gini aku nyesel. Ya Allah kenapa selama ini aku gak ngurus suamiku benar-benar. Kalau kayak gini aku baru kemarin aku mau nyetrikain bajunya. Aku bilang, bambang jangan nyetrikain. Aku nyetrikain baju buat suamiku. Sahur. Sekarang kan dia gak bisa sahur. Dia puasa Daud. Tapi gak bisa sahur. Aku tanya ke Pulapas. Kenapa gak bisa sahur? Kita gak menyediakan makanan bukan di jam-jam makan. Jadi, tapi dia tetap puasa. Walaupun gak sahur, tapi dia kuat. Dia siap. Dia udah biasa puasa Daud dari 2013. Jadi dia kuat. Cuma kan sebagai istri. Aku ngerasa bersalah, ya Allah. Gak ngurusin dia benar-benar ketika diri sampingku. Saat kayak gini baru aku ngerasa kehilangan. Dia pesen, dia gak pernah pesen macam-macam. Gak pernah minta makan macam-macam. Dia cuma pesen jaga anak-anak. Urusin anak-anak benar-benar. Solatnya diperhatiin. Ngajinya diperhatiin. Semua harus ikro. Jangan sampai gak ikro. Anak dua tahun juga disuruh ikro. Oh, minta maaf ya. Minta maaf ya Allah. Ya, ini kita doakan yang terbaik. Nanti mudah-mudahan tiga bulan ini cepat berlalu. Dan kita jelang lagi masa depan yang lebih baik. Itulah mungkin kenapa sampai sekarang istri saya masih belum mengizinkan saya ke politik. Padahal saya lulusan sarjana ilmu politik visi pui tapi belum diizinkan sama istri saya untuk main politik. Tapi jangan begitu. Enggak, jangan begitu juga. Kejam politik ya? Enggak, politik bukan kejam. Orangnya yang kejam. Orangnya. Tapi jangan untuk menutup diri dari politik. Jangan. Karena apa? Jihad kedua setelah perang itu politik. Politik. Oke. Umat Islam tidak boleh tidak berpolitik. Tapi mesti hati-hati. Harusin politik. Saya dukung mas. Cuma harus hati-hati. Banyak oknum yang berpolitik tidak baik. Saya cuman menyampaikan pesan kepada publik. Nama dari mandala masih tetap di kertas suara. Jadi tetap. Calon legislatif. Jadi tetap bisa dipilih. Oke. Pemirsa. Setelah ini kita akan bersama Ibu Elsa Sharif. Yang akan mengklarifikasi masalah dengan Farhad Abbas. Wow. Kenapa? Ada apa? Setelah ini. Masalahan lain lagi. Hempi. Semua yang lagi dibagi-bagi pasti. Oke. Kita masih bersama Ibu Elsa Sharif ya. Nah ini masalahnya dengan Farhad Abbas. Kita lihat dulu nih artikelnya nih. Ada artikel Bu. Farhad Abbas tiga kali dilaporkan oleh Elsa Sharif. Dilaporkan harus dasar apa nih Bu Elsa? Oh iya. Pada bulan sekitar Mei lah 2013. Dia datang ke kantor. Mendapatkan masalah. Nah yaitu masalahnya bahwa dia harus membayar uang 5 miliar kepada mengembalikan uangnya kepada kliennya. Mengembalikan. Karena dilaporkan penggelapan dan penipuan. Waktu penanganan perkara. Terus saya bilang emang kamu udah jadi tersangka? Belum. Tapi melihat polisinya sangat keras. Sehingga dia akan dijadiin tersangka. Kalau ditersangka langsung dia bisa ditahan. Oke. Jadi dia harus memerlukan uang itu 5 miliar. Sebesar 5 miliar itu. 5 miliar itu adalah uang yang sudah diterima atas jasa pengacara gitu. Iya. Tapi kenapa harus dibalikin? Karena? Karena dia gak tahu perjanjiannya dia dengan kliennya. Nah dengan dasar kita teman kakasian. Pada saat itu juga saya gak begitu banyak uang ya. Karena ada uang pinjaman dari bank permata yang saya akan beli ruko. Sebagian sudah saya bayar. Saya bilang oke saya pinjamin sebentar. Orang banknya ada semua yang saksinya. Dia bilang cuma 3 bulan deh saya pinjamin nanti setelah 3 bulan saya kembalikan. Kan saya sering banyak duit banyak. Ya saya pikir karena orang dalam kesusahan. Dipinjamin. Ibu pinjamin. Sebesar 5 miliar ibu pinjamin. Iya pertama sebagian dari saya 2 miliar lebih. 2 miliar lebih. Terus kemudian saya pinjam sama klien saya. Satu setengah. Dan ada perjanjian pinjam-pinjamnya saya. Hitam ya? Putih jelas. Iya dengan klien saya. Dan klien saya hanya memberikan waktu 6 bulan saja. Akhirnya jadi masalah kenapa tuh? Masalah satu perak pun dia gak pernah mau bayar. Malah yang dia janji pertama ada rukunya. Ada apartemen. Untuk itu saya tebus kembali apartemen itu. Di Agung Sedayu yang di Ancol. Terus kemudian saya bayar orang katanya klien dia 200 juta lagi. Saya bayar lagi. Jadi sampai sekarang gak pernah dibalikin duitnya. Gak pernah. Yang saya kecewanya setiap kali saya tanya. Dia kayaknya menghina-menghina terus. Malah menghina. Jadi bukan dibalikin malah menghina gitu? Tapi dari tahun 2013 ini udah 2019. Iya udah 6 tahun. Masih panjang banget. 6 tahun. Kenapa baru ke publis? Bukan soal baru ke publis. Kita kan ada proses. Terakhir setelah dia gak bisa bayar. Katanya udah bantuin saya. Saya kan masih punya harta rumah. Bersama yang di Kemang itu. Separuh milik dia. Ya betul secara hukum. Akhirnya saya bantu. Percaraian dengan Nia. Terus kemudian harta bersama dengan Nia. Percaraian dengan Regina. Regina dengan Hilal. Itu semua biaya saya. Karena dia memang gak punya uang sama Tafas. Gak punya uang. Ibu biaya itu berharap selesai permasalahan. Dia bayar. Pahat, parat, bawa BRK ibu. Ternyata malah bertumpuk-bertumpuk. Makin bertumpuk-bertumpuk keluar uangnya. Ibu Elsa bener di lamar sama parat tapas gak? Sayang gak percaya. Saya gak percaya soal gitu-gitu. Karena dia orangnya suka bercanda. Ya suka menghina-menghina itu. Jadi menurut ibu itu bercanda dia? Ya bercanda. Tapi bercandanya kadang-kadang gak juga. Itu kan seumur sama anak saya. Ya sorry aja ya. Kita gak. Saya itu orang karir ya. Gak butuh kayak begitu-begitu. Terakhir mau ngomong apa sama parat tapas? Saya bilang sebetulnya gak usah menghina saya. Saya dihina apapun. Dan gak akan berubah kemandangannya kepada saya. Karena saya orang baik-baik. Punya keluarga, punya anak dan semuanya. Dari keluarga baik-baik. Jadi mau hina kayak apapun gak ngaruh. Tapi yang paling penting bayar hutang. Dibayar hutang 5 miliar katanya om. Ya oke terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah datang di pagi-pagi happy. Terima kasih banyak. Utang harus dibayar. Abis ini nonton anak milenia. Ada keluarga isda dong.